hai semuanya assalamualaikum video kali ini aku mau buat pastel kering isi abon ya teman-teman jadi disini aku mau buat pastel mini gitu ataupun pastel kering isi abon dan ini buat stok lebaran cocok banget ya dan untuk rasanya ini ternyata enak banget gurih rapuh dan juga renyah ya teman-teman jadi langsung aja kita ke bahan-bahannya nah disini aku sudah ada setengah kilogram tepung terigu kemudian ada 100 gram margar yang sudah dilelehkan ada 200 ml air hangat kemudian ada setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu sapi bubuk ya teman-teman nah ini langsung aja kita gabungin untuk bahan-bahannya disini aku masukkan terlebih dahulu untuk tepung terigunya lalu kita masukkan juga garam dan juga kaldu sapi bubuknya ya dan ini mau aku aduk-aduk sampai tercampur merata gitu lalu selanjutnya aku masukkan margar yang sudah terlelehkan tadi dan ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata dulu ya teman-teman nah kalau sudah tercampur merata seperti ini boleh kita masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit ya ini sampai kita aduk-aduk sampai airnya habis dan ini kita ulenin aja langsung aku pakai tangan gitu ya teman-teman biar lebih mudah dan ini kita ulenin sampai tepungnya itu kalis selanjutnya ini mau aku istirahatkan sekitar setengah jaman biar dia lemes gitu nah untuk abon sapinya disini aku gunakan abon sapi seperti ini ya teman-teman disini aku menggunakan sekitar dua bungkus ataupun teman-teman bisa gunakan merek yang lainnya ya dan ini setelah setengah jam kita diamkan ini adonannya sudah lemes gitu langsung aja kita bentuk nah ini aku mau dan disini kita ambil sedikit adonan lalu akan kita giling atau kita pipihkan untuk ketebalannya disesuaikan aja teman-teman kalau aku lebih suka agak tipis gitu biar dapatnya banyak lalu langsung aja kita masukkan abon sapinya disini aku masukkan sekitar setengah sendok teh lebih gitu lalu ini kita tekan aja teman-teman dan ini langsung jadi untuk pastel mininya nah cantik banget ya teman-teman dan ini simple banget jadi nanti hasilnya itu juga seragam untuk bentuk pastelnya dan ini kita lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman nah bagi teman-teman yang punya gilingan mie ataupun ke bawang atau disebut dengan ampia teman-teman bisa gunakan ampia dengan ketebalan nomor 4 sampai nomor 6 ya nah untuk cetakan pastel mininya teman-teman bisa dapatkan di toko bahan kue ataupun online shop untuk harganya ini murah aja sekitar 3 ribuan sampai 5 ribuan ya jadi bagi teman-teman yang mau buat pastel mini ataupun pastel kering isi abon teman-teman harus punya cetakan ini biar lebih simple dan lebih cepat lagi buat pastelnya oke kalau udah selesai langsung aja kita mau goreng untuk pastel mininya nah disini aku sudah panaskan minyak goreng secukupnya langsung aja kalau sudah panas kita masukkan pastelnya satu persatu ya teman-teman dan untuk menggorang pastel kering ini disini aku gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong jadi matanya tuh merata dan kalau sudah masuk seperti ini aku disini aduk-aduk ya teman-teman supaya matanya tuh lebih merata karena ini kan mengembang kalau digoreng jadi kadang dia tuh mau posisinya tuh tetap gitu ya teman-teman jadi nanti yang di atas tetap di atas yang dibuat tetap di bawah jadi kadang mau matanya itu tidak merata jadi harus diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya matanya lebih merata dan warnanya cantik semuanya nah kalau sudah cantik seperti ini warnanya sudah kecoklatan langsung aja ini kita angkat lalu kita sajikan nah untuk satu resep ini ternyata dapatnya banyak banget dan ini aku masih buat separuhnya aja ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau buat stok kuih lebaran ini cocok banget karena rasanya dijamin enak rapuh, gurih, dan renyah dan ini bikin nagih ya teman-teman jadi selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya